Penganiayaan anak di bawah umur Bahar Smith kembali menjadi menjalani sidang dengan agenda eksepsi atau pembelaan terhadap birinya di Gedung Arsip Daerah dan Perpustakaan Daerah Jalan Seram, Bandung, Rabu Siang. Dalam eksepsinya terdakwa melalui kuasa hukumnya mengaku keberatan dengan memindahan lokasi sidang. Terdakwa penganiayaan Bahar Smith menjalani sidang setidaknya pukul 9 lebih 40 menit di Gedung Arsip Daerah dan Perpustakaan Kota Bandung. Sidang yang digelar selama satu jam lebih ini beragendakan eksepsi atau pembelaan terhadap terdakwa. Dalam eksepsinya kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatan pengendalian negeri Bandung memindahkan lokasi sidang karena kewenangan ada di pengadilan negeri Cibinong. Hal tersebut karena lokasi kejadian atau Locus Delicti berada di Kabupaten Bogor. Selain itu dakwaan jaksa penonton umum tidak jelas karena tidak merinci peran masing-masing terdakwa. Usai sidang, terdakwa Bahar Smith menyatakan akan terus bertahan dan tidak akan tunduk pada kezaliman. Tidak peduli seberapa besar ancaman hukuman siksa, tetap kami tidak akan berat. Kalau tadi ada Ustaz Heikal datang seperti apa Pak Habib? Alhamdulillah beliau datang untuk memberikan matahari. Walaupun dihadapan orang-orang yang muka. Kalau tadi lihat dakwaan seperti apa? Lihat dakwaan jaksa seperti apa sih? Saya kembalikan semuanya ke pengacara. Kuasa hukum terdakwa Munarman mengaku keberatan dengan pemindahan lokasi sidang karena menyulitkan keluarga terdakwa menghadiri sidang. Selain itu keputusan pemindahan seharusnya di pengadilan negeri Cibinong karena sesuai dengan lokasi kejadian. Tiga alasan utama. Pertama itu adalah karena lokus delicti. Tempat terjadinya peristiwa itu terjadi di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu pengadilannya adalah KNC Binong. Yang kedua, saksi-saksi. Saksi-saksi itu lebih banyak bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Sehingga menurut prinsip asas peradilan yang cepat murah, maka saksi-saksi itu lebih gampang dihadirkan di pengadilan negeri Cibinong dalam wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu di luar ruang persidangan, masa pendukung Bahar Smith beraksi damai untuk memberikan dukungan moral terhadap terdakwa dan meminta Bahar Bin Smith dibebaskan. Puluhan aparat kepolisian pun diterjunkan untuk mengawal persidangan. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Muhammad Edison akan kembali menggelar sidang Kamis 14 Maret dengan agenda putusan Sela.